Halo teman-teman Supervisor Kali ini kita akan belajar bagaimana cara manage data di docker Secara default, kita bisa menyimpan data di dalam docker container Tetapi dengan cara seperti itu, kalau containernya kita hapus, datanya juga ikut terhapus Docker menyediakan dua cara untuk manage data di dalam container Menggunakan bin mount dan volume Dengan menggunakan bin mount dan volume ini, meskipun containernya sudah kita hapus Datanya tidak ikut terhapus karena tersimpan di host system Kita melangkah ke cara pertama dengan bin mount ini Bin mount ini kita ada data Data ini kita terserah simpan di folder mana saja di host system, lokasinya di mana saja Contohnya disini ada folder web html yang tersimpan di folder home user root Nah ini yang kita mau masukkan ke dalam container Kita bisa gunakan ada dua mode perintah Kita bisa pakai opsi min v Dan tuliskan alamat lengkap folder nya Pad secara lengkap folder nya Di sini membuat sekaligus menjalankan container Di min v Folder yang mau dim mount Mau dim mount ke mana di dalam container, di folder mana Di sini intinya tentang bin mount ini Nah ini Secara lengkap kita bisa juga gunakan Pakai pwd misalnya panjang alamatnya Tapi perintah ini kita jalankan Kita sudah berada di dalam folder yang menyimpan folder web html ini Nah itu bisa kita kombinasikan dengan komen pwd ini Ini coba kita jalankan pakai yang ini Oke Kita cek Sudah jalan Isinya adalah Engine X Dan aplikasi web html tadi Isi dari web html Nah ini dia Kalau kita jalankan Nah ini dia Jadi bisa Menggunakan Bin mount seperti itu Tapi kalau menggunakan bin mount Kita harus Tulis Secara Lengkap Alamatnya Misalnya kita hanya tulis Web html saja Tanpa Alamat lengkap Foldernya Itu Min V ini akan terbaca sebagai Volume Volume Cara kedua Seperti itu Jadi harus ditulis lengkap Kalau mau pakai Bin mount Folder ini Dan di dalamnya juga Sebenarnya tidak Tidak harus Tersedia terlebih dahulu Kalau itu belum Foldernya belum ada Nanti akan dibuatkan Sendiri oleh Docker Coba kita Stop dulu Kalau kita hapus Coba kita Jalankan yang ini Nah ini misalnya Ini saya ubah Folder data web Ini belum ada Kita cek dulu LS Tidak ada folder data web Kemudian kita jalankan Enter LS Nah ini Membuat folder baru Dengan nama data web Kemudian kita Cek Ini Kontainer sebelumnya yang jalan Ini kontainer yang baru Yang kita buat Sudah jalan Kenapa forbidden Karena USR Nginx HTML Kalau Nginx Tidak ada file indexnya Dia akan error Seperti itu Tampilannya 403 Coba Kalau kita Bikin File Lalu kita refresh Nah Seperti itu dia Jadi Meskipun ini Foldernya belum ada Itu akan Dibuatkan oleh Dockernya Selain menggunakan Minv Opsinya Bisa menggunakan Juga opsi Mount Tapi ini lebih Panjang lagi Perintahnya Umumnya orang gunakan Yang minv Minmin Mount Tipenya Bin Kemudian kita Coma Source Sumbernya Dari mana Kemudian targetnya Mau dimount kemana Foldernya Nah Bin Mount Seperti itu Kita Stop dulu Selanjutnya Kita Beralih ke Volume Nah kalau volume Ini Tersimpannya Di host File Sistem Lokasinya ada di Farlib Docker Volumes Slash Nama Volume Nah ini Lebih aman Dan ini yang disarankan Oleh Docker Karena proses Selain Docker Tidak boleh Memodifikasi Bagian file Sistem ini Ini adalah Cara terbaik Untuk menyimpan data Di Docker Selain itu Volume ini Bisa Di Akses Menggunakan Docker CLI Coba Kita langsung Ke Perintahnya Sama Dengan Bin Mount Di volume Juga bisa pakai Min V Bisa juga pakai Mount Ini kalau Volumenya belum Ada Itu juga Akan dibuatkan Kita langsung Coba Docker Volume S Ini volumenya Belum ada Kalau kita langsung Run ini Paste Oke Oke Sudah ada Lalu kita refresh Nah Nah ini Containernya Sudah jalan Ini masih Default Welcome to Nginx Default Nginx Kalau kita ke Cek dulu Docker Volume LS Nah ini Sudah ada Volume baru Kemudian Kita Masuk ke Folder Volume Nama Volumenya Simpannya Di Underscore Data Nah ini Ikut juga Tersinkronisasi Datanya ini Sebenarnya Asalnya Dari Sini Dari Default Nginx Test Kalau kita Test Kita bikin File test HTML Oke Lalu kita buat Akses Test . Test . HTML Nah Seperti Seperti itu dia Untuk Volume Nah Perintah Perintah Volume Nah ini ada Untuk Kita bisa Create Secara manual Ada create Kita mau lihat infonya Secara detail Ada inspect Menampilkan semua Volume yang ada RM Untuk menghapus Volume Untuk menghapus Pastikan Tidak ada yang memakainya Tidak ada Container yang menggunakannya Tidak berjalan Kemudian Prune ini Untuk menghapus semua Local volume Yang Tidak terpakai Untuk volume Ini ada opsi Kalau kita mau Set dia Hanya Read only Saja Kita tambahkan Bagian belakang Titik 2 Ro Artinya read only Jadi secara default Itu Sudah Read write Retable Kalau ini Kita set Sebagai Read Only Sekarang kita Coba hapus Volumenya Kita stop dulu Containernya Oke Lalu Kita Remove Containernya Oke Kita cek Volumenya Nah Datanya masih ada Ketika Container sudah Terhapus Data Masih Tersimpan Kalau mau menghapus Volumenya Docker Volume RM Nama volume Oke Jadi seperti itu Cara Manage Data Di Docker Bisa pakai Bin mount Yang direkomendasikan itu Pakai Volume Penjelasan Lebih Lengkap Panduan Lainnya Tentang Khususnya Docker volume Ini Di halaman Manage data Lain Docker Sekian tutorial Kali ini Selamat Mencoba Selamat 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 Terima kasih.